1 RT di Desa Bukit Mas, Kejamaatan Sungai Bahar, Kebupaten Muaro, Jambi, di lockdown selama 5 hari. Pasalnya terdapat 16 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di RT 3 tersebut. Awal muncul belasan yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, lantaran warga itu membawa pasien terkonfirmasi positif menuju ke rumah sakit rujukan di Kota Jambi. Akibatnya, kawasan itu pun ditetapkan sebagai zona merah dan dilakukan micro-lockdown. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Halo, Hasbi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, baik Hasbi. Benarkah di RT 03 di Desa Bukit Mas, Sungai Bahar, Kebupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi ini, di lockdown? Dan bagaimana ceritanya, Hasbi? Ya, baik, Deang. Dan semua pengusaha tribun ini, di sini kami melaporkan dari Kebupaten Muaro, Jambi, Provinsi Jambi, memang ada pada tanggal... Halo, Hasbi. Bisa mendengar saya? Ya, baik, Deang. Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang ada di Kecematan Sungai Bahar, Kebupaten Muaro, Jambi, memang terdapat satu RT di Desa Bukit Makmur, saat ini mengalami lockdown. Ditetapkan satu RT itu lockdown, karena di satu RT itu mengalami ada peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, berdasarkan informasi yang kita dapat, hingga kemarin itu ada sekitar 16 warga RT-03 maupun RT-01 di Desa Bukit Mas, Kecematan Sungai Bahar itu, ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, melihat kondisi itu meningkatnya angka COVID-19, pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro, Jambi, saat ini menerapkan dua RT itu menjadi lockdown atau PPKM secara ketat. Begitu, Deang. Ya, Hasbi, lalu bagaimana tindak lanjut dari Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro, Jambi ini dengan adanya lockdown di RT-03 tersebut? Ya, baik, Deang. Kalau saat ini, di dua RT tersebut, itu sudah ditetapkan oleh Satgas Kabupaten Muaro, Jambi sebagai zona merah dari penyebaran COVID-19. Terhadap dua RT itu juga, saat ini itu kegiatan dan aktivitas masyarakat tempat itu sudah dibatasi oleh pemerintah dan Satgas COVID-19. Saat ini juga petugas kepolisian maupun TNI dan Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro, Jambi, sedang melakukan penjagaan aktivitas masyarakat di dua RT tersebut. Ya, perlu diketahui juga, Dea, di RT-03 dan 01, Desa Bukin Mas, Kecamatan Sungai Bahar itu, terdapat 55 rumah yang terdampak lockdown tersebut. Dengan jumlah warga yang terkena itu kurang lebih 116 orang. Ya, pemerintah Kabupaten Muaro, Jambi, juga saat ini telah melakukan stretching terhadap ratusan warga yang memiliki kontak erat dengan pasien yang terpapar COVID-19. Saat ini mereka sudah melakukan uji swab terhadap warga di sana sekitar 45. Dan hari ini sudah keluar, dinyatakan positif bertambah. Ya, ini sebanyak 22 orang. Begitu, Dea. Ya, baik Hasbi. Tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro, Jambi, Afif Udin, berikut wawancara selengkapnya. Di nomor 17 2021, bahwa ada di salah satu wilayah kita, yaitu Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar, pada tanggal 21 bulan maaf, kita telah meninggal salah satu warganya di usia 42 tahun. Menggunakan prokes, tetapi mungkin terpandumasi positif lewat swab antigen, tiplun sempat, VCL, keburu meninggal, dan sudah dilaksanakan tata laksana prokes, wajiban Puskes Mas adalah melaksanakan tracking testing dan ditemukan saat itu ada sekitar 22 ya, terkonfirmasi positif. yang terkonfirmasi positif, 22 dari kurang lebih 47 yang diharapkan suara. Nah, karena hasil positif 22 itulah, dari 22 itu ada kurang lebih sekitar di atas 10 rumah. Di dalam emendagrinya, memang isyaratkan bahwa ketika ada satu wilayah, RT lebih dari 5 rumah yang termasuk positif, termasuk jalan nasi merah. implikasinya adalah penerapan PPKM ketat. Kalau di, bukan lockdown ya, beda kalau lockdown skalanya luas. Tetapi ini, PPKM adalah berarti skala mikro, skala lebih kecil lagi, karena memungkinkan dia wilayah RT. Karena kebetulan Bukit Emas itu bagian dari desa yang sebaran rumah tangganya berjauhan, 50 meter, 50 meter. Nah, sehingga pada saat ini, kemarin ada koordinasi dan Satgas, Kabupaten yang kebetulan dipimpin oleh Wakil Satgas, Pak Apoles, kami bersama-sama dengan Kasat POPP, Kepala BPD, dan sektor terkait yang ada di wilayah camat, desa, melaksanaan PPKM, penerapan PPKM, mikro, skala ketat di 2 RT, RT 1 dan RT 3. dari hasil pelaksanaan PPKM ini, kita menjaring ada 116 warga yang kita konfirmasi PCR, yaitu ada 42. Sambil menunggu hasil ini belum sampai hari ini, insya Allah, nanti sore, paling lambat besok, akan ada informasi kasus, apakah mereka tertulang, ada paparan, atau tidak. terkait dengan pelaksanaannya, bahwa kita dibantu, difasilitasi juga oleh pemerintah daerah, terkait dengan bagaimana makan, minum, warga yang terdampak selama 5 hari, itu diberikan suplai data. Kemudian, dari Polri, anggota Polri, membuat camp, mendirikan tenda untuk pengawasannya dari sisi penerapan disiplin masyarakat di 2 RT tadi, supaya selama 5 hari itu tidak ada kegiatan apapun selain di rumah untuk isolasi mandiri. Dan hasil terakhir, kemarin, ada satu lokasi yang diperuntukkan untuk isolasi yang konfirmasi positif. 22 orang itu dilokalisir di salah satu gedung yang milik desa Butit Mas itu yang kebetulan terletak di R1. Jadi, kita memantau oleh nakesnya dari sisi pengobatan atau tata laksan kasusnya, di samping itu dari pihak Polri, mengawasi gerakan, disiplin, ketat, dan kita membuat jadwal harian kegiatan-harian dari mulai pagi, ada senar pagi, kemudian ada arah penyuluhan, mulai siangnya, kemudian istirahat, dan beberapa pemberian obat dari puskesma juga dikerjakan. Sehingga kita berharap nanti bagian dari wilayah penerapan PPKM yang sebagai pilot project atau percontohan, kalau nanti dievaluasi akhir setelah 10 hari tidak ada lagi muncul kasus penularan, artinya PPKM ini berhasil. Jadi, nanti kita mau lihat 10 hari ke depan. Dan kita terima kasih, benar, dari sisi bidang kesehatan difasilitasi dari PNP Polri, kemudian dari daerah, dari pemerintah daerah juga memfasilitasi dari sisi logistiknya melalui dinas sosial. konfirmasi positif 22 semuanya OTG, tidak ada yang klinis. Jadi, kalau OTG memungkinkan untuk isoman di rumah tangga atau di tempat fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menikmati!